Nah, Cina Mako yang ada di Purwakarta saat itu, dikarenakan ada sebab musahabah, kaitannya dengan kaum Frimasonri ya. Purwakarta itu habis, itu juga dibakar, sehingga tahanan dikeluar-keluarin. Dan itulah yang terjadi saat itu, Purwakarta habis dibakar. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Kali ini saya kedatangan seorang peneliti. Dia juga penulis sejarah di Kabupaten Purwakarta. Kita langsung saja. Selamat pagi. Mas Syed Widodo. Raden Mas Ahmad Syed Widodo, lengkapnya. Siap. Saya panggil Mas Widodo saja. Mas Syed saja lah. Mas Syed. Mas Syed. Soalnya tadinya kenapa saya sengaja meng-inikan ke Widodo biar nanti dekat-dekat ke RI 1 gitu. Jauh ya. Surakarta dengan Purwakarta. Mas Syed, Anda peneliti. Peneliti apa ini? Lebih tepatnya peneliti sejarah Purwakarta. Sejarah Purwakarta. Kenapa tertarik dengan sejarah Purwakarta? Sederhana saja. Sejak kecil aku kan suka membaca. Setelah kelas 1 SD bisa membaca, menulis. Tentunya akhirnya setelah kelas 2 SD itu buku apapun yang ada di rumah, di rak lemari buku itu habis dibaca. Nah yang paling menarik itu adalah buku sejarah. Karena ibarat membaca sebuah karya sastra dongeng. Seperti cerita fabel lah gitu. Jadi membaca sejarah seperti itu. Dan uniknya buku yang menarik pertama itu adalah komik. Dulu ada komik Taman Firdaus. Ada tokoh yang namanya Saleh dan Karma. Nah itu yang pertama aku baca. Kemudian yang kedua itu adalah pahlawan revolusi. Yang dibunuh oleh karena gerakan G30 SPKI tahun 1965 itu. Ada misalkan seperti General Abdul Halis Nasution. Kemudian ada General Ahmad Yani. Ada General Suprapto. General Suwondo Parman. Ada General M.T. Hariono. Kemudian ada General Suto Esi Suwami Harjo. Dan ada beberapa nama lain. Nah yang menarik disitu aku tahu kemudian bahwa General Abdul Halis Nasution luput dari bencana. Sehingga yang gugur saat itu adalah Kapten Pierre Tendian. Itu dan cerita itu bukan sekali dua tiga kali membaca. Tapi entah puluhan kali terhitung. Itu yang menarik. Nah pada kemudiannya sekitar kelas 4 atau kelas 5, kelas 6 SD itu. Mulailah membaca buku agak berat. Yaitu yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Di bawah bendera revolusi yang cukup tebal. Iya, iya, iya. Betul. Nah ada bagian yang paling menarik dari tulisan Soekarno itu adalah kisah tentang Jenghis Khan. Pahlawan atau istilahnya orang besar dari Mongolia. Yang kemudian menjadi Maha Raja, Sri Maha Raja Diraja. Yang menguasai sekian luas bagian benua Asia bahkan hingga Eropa. Kalau lihat dari nama, Rade Mas Ahmad Said Widodo. Anda asli Purwakarta? Aku asli Purwakarta. Lahir di Purwakarta, besar di Purwakarta, sekolah di Purwakarta, bekerja di Purwakarta, menikah, punya anak di Purwakarta. Oh begitu? Saya pikir, Anda tadinya justru bukan orang sini, karena lihat dari nama. Dari nama. Asli ya? Asli. Wow. Jadi mirip-mirip. Mirip-mirip. Ri1 gitu ya. Nah, Mas gini. Kalau di sejarah Purwakarta ini ada beberapa versi? Iya. Ada, seingat Anda ada berapa versi yang? Ada empat. Empat versi. Ada empat. Yang pertama itu, versinya adalah dari almarhum Dr. Andes Junaidi Abdul Qadir Sumantapura. Dia mengatakan hari jadi Purwakarta itu adalah 7 Mei 1830. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada nama Raden Muhammad Bratakusumah. Nah, beliau juga hanya penghitungannya jauh. Itu sampai tahun 1935. Ada, memang dia beliau berdua itu meruntutkan peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, versi yang ketiga adalah versi Ibu Dr. Hajah Oyamah. Istri Bapak Sudana Trita Manggala yang pernah menjadi Bupati Purwakarta 2 periode dan pernah menjadi Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat 1 periode. Itu mengacunya pada tanggal 23 Agustus 1830. Tetapi dari ketiga orang, ya orang tua kita itu ternyata yang satu, yang pertama tadi mendasarkan kepada peran rata mangsa. Yang satu lagi mendasarkan asumsi-asumsi dikaitkan dengan sejarah Perang Cina di Purwakarta. Dan yang ketiga itu berdasarkan ilafat, dapat mimpi, dapat petunjuk atau wangsit, seperti itu. Dan yang keempat, kebetulan hari jadi Purwakarta itu adalah 20 Juli 1831 yang beselitnya aku temukan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Mengacu pada tanggal 20 Juli 1831, tetapi aku temukan beselit itu pada tanggal 7 Januari 2004. Setelah melakukan pelitian 2 setengah tahun lebih, ya hampir 3 tahun lah. Tapi sekarang hari jadi Purwakarta kan tetap? Diperingati yang 20 Juli. Sehingga 20 Juli 1831, kalau tahun ini artinya Purwakarta sudah mengijak usia 180 tahun. Tadi Anda mengatakan ada perang di Perang Cina di Purwakarta. Di mana itu? Ya, Perang Cina itu sumber tradisional mengatakan Perang Cina-Makau. Ya, kita tidak tahu. Kalau Makau itu kan sebetulnya bukan jajahan Belanda, tetapi jajahan Portugis. Ya, yang kemudian menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Nah, Cina-Makau yang ada di Purwakarta saat itu yang memberontak itu sebetulnya juga dikarenakan ada sebab-sebab. Mereka didatangkan oleh Belanda. Kemungkinan besar berasal dari daratan Tiongkok. Di datangkan untuk mengolah lahan-lahan perkebunan, pertanian di saat itu masih Kabupaten Kerawang. Yang ibu kotanya di Purwakarta? Yang beribu kota saat itu sudah di Purwakarta. Jadi ada yang mengelola tanaman taruh, ada yang tanaman kapas, kemudian ada tanaman teh. Karena orang Cina itu piawai dalam budidaya teh. Dan kita tahu bahwa wilayah Nusantara, saat itu disebut Hindia Belanda, khususnya Purwakarta, itu merupakan tanah yang sumber. Sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda memandang perlu untuk menjadikan wilayah Kabupaten Kerawang, khususnya di wilayah Purwakarta, wilayah Wanayasa sekarang ya. Dan sekitarnya itu ada kira-kira pedas, ada bojong. Itu ada nggak, Mas? Sorry, Motong. Kan kalau perang Cina di Purwakarta pernah ini, ada nggak bukti-bukti sejarah yang bisa dilihat? Bukti-bukti sejarah itu ada secara tertulis. Dalam babat itu yang disebut Carita Perang Cina di Tanjung Pura. Tanjung Pura itu di sini? Tanjung Pura itu masuk Kabupaten Kerawang dulu. Sekarang berpisah dari pemerintahan di Purwakarta Kanan, sudah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kerawang. Disebutkan peristiwanya itu, hanya penulis yaitu Haji Muhammad Umar, seorang pengiring Bupati Cianjur, Radian Adipati Arya, Prawidadija yang pertama, menuliskan judulnya seperti itu. Padahal kejadian itu khususnya menyangkut wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Karena meletup pertama kali itu justru di Kampung Pangawelan desa Cilangkap, sekarang masuk ke Kecamatan Babakan Cikau. Kebetulan kejadian itu adalah pada tanggal 8 malam 9 Mei 18.32, malam hari. Jadi mereka berduyun-duyun melakukan perusakan terhadap rumah-rumah penduduk, warung-warung, banyak yang dijarah, dirampok. Hanya untung tidak ada yang terluka atau dibunuh, ataupun yang diruda paksa, atau diperkosa. Sehingga, tapi banyak yang dibakar, sepanjang jalan dari mulai Cilangkap hingga masuk Purwakarta. Purwakarta itu habis gedung negara saat itu belum ada seperti sekarang, pendopo pun belum seperti sekarang. Karena itu baru, baru apa ya, tahap-tahap awal gitu. Itu sudah habis loji atau lodge, ya, ya, kaitannya dengan kaum Frimasonry ya. Lodge dibakar habis, kemudian kantor asisten residen segala macem itu juga dulu sempat mendapatkan serbuan juga. Gudang-gudang beras atau pangan yang lain itu habis dibakar rumah sakit. Bahkan rumah tutupan ya, bahasanya itu, itu penjara. Itu juga dibakar, sehingga tahanan dikeluar-keluarin. Begitu. Dan itulah yang terjadi saat itu, Purwakarta habis dibakar. Penduduk melarikan diri, bahkan Bupati Kerawang di Purwakarta saat itu, Raden Atipati Arya Surabinata, atau yang dikenal sebagai Dalam Solawat itu, melarikan diri mengungsi ke Cianjur. Sampai dapat bala bantuan dari Bupati Cianjur saat itu, Raden Atipati Arya Prabiradirja pertama. Kemudian datang bala bantuan dari Kabupaten Semedang, dari Kabupaten Bandung, bahkan dari Bogor. Dari Batavia juga ada itu yang namanya, disebut dalam naskah itu Pangeran. Pangeran Alibasah. Yang dimaksud adalah Alibasah Sentot Abdul Mustafa Prabiradirjo, beserta tiga orang Tumenggung. Kalau dalam naskah itu empat Tumenggung disebutkan, tapi dalam dokumen tercetak itu dari sumber kolonial India Belanda, disebutkan ada tiga orang Tumenggung yang menyertai Alibasah. Dari Batavia melalui pantai utara, wilayah sekarang ini mungkin masuk wilayah Kabupaten Bekasi dan Kerawang, dari mulai Muara Gembong hingga ke arah masuk Tanjung Pura. Dan di situ terjadi pertemuan hebat melawan orang-orang Cina yang memberontak itu. Terus mas, selain Anda menemukan base fluid yang menceritakan tentang hari Purwakarta, hari jadi Purwakarta itu, apalagi yang Anda temukan selama Anda meneliti secara profil? Banyak sekali. Terutama yang dianggap berbeda tentunya dengan penulis-penulis lain. Ya, aku banyak menemukan arsip, arsip-arsip dari sumber kolonial India Belanda, kemudian manuskrip, ada tulisan tangan Raden Ati Pati Arya Sastra Adi Ningrat ketiga, ada tulisan anonim, tidak diketahui penulisnya, ada yang manuskrip seperti tadi, karya Haji Muhammad Umar yang bertarik tanggal 14 Agustus 1864, gitu. Dan masih banyak sumber-sumber lain, termasuk peta-peta kuno, yang meliputi wilayah Kabupaten Kerawang, kemudian wilayah Purwakarta dan sekitarnya, bahkan wilayah Cikau. Di sana ada yang disebut dengan gudang kopi Cikau, Bandung. Nah, 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 ini Anda sebutkan gudang kopi menarik ini. Ini menarik, karena, tapi kita bahas nanti, kita bahas nanti, apa, di segmen kedua kayaknya kita harus bahas tentang, karena dari sana juga ekspor ya, eh, impor ya? Ya, di ekspor keluar, di ekspor keluar tepannya. Jadi, menggunakan perahu sewaan pemerintah, ada, namanya itu BPV, Batavia Se-Prawen Verenighi. Jadi, perusahaan, perahu, batavia. Itu disewak oleh pemerintah, kelinian di Belanda, untuk membawa, mengangkut kopi dari Cikau, Bandung, menghiliri sungai Citarum ke utara, hingga di ujung itu di kerawan bagian utara, kemudian di sana ada yang dipindahkan kapal ke perahu yang lain, karena perahu yang menghiliri sungai Citarum ini tidak pakai layar. Oh, oke. Yang pakai layar setelah tiba di ujung ya, di Muara itu, di Kerawang, Muara Gembong, sampai ke wilayah Batavia, yaitu ada Cilincing, ada yang sekarang kita kenal baga Tanjung Priuk, bahkan bisa sampai ke daerah yang namanya sekarang Pasar Ikan. Itu kabarnya juga, Mas, di situ. Orang naik haji juga dari sana katanya? Sebagian iya, sebagian tidak. Ada yang memang kemudian bisa pada saat menjelang bulan haji, berangkat dari sana, tapi pada saat itu jalan dari Prawakarta sampai ke Dawan, saat itu belum terkenal nama Cikampek, kemudian sampai, Ini itu Mas, Bidu? Kemudian menggunakan jalur darat, menggunakan gerobak-gerobak. Ada yang dihela oleh sapi, ada yang kerbau, begitu kan, sampai ke Batavia. Ya itu sambung-menyambung memang. Dan, kalaupun pakai kuda, kereta kuda, kekuatan kuda itu hanya 15 km. Harus berhenti, dan ganti kuda. Maka disebut satu pal. Satu pal itu 15 km. Mengacu kepada kebiasaan Gubernur Jenderal Herman William Dandals, tahun 1808-1811. Jadi, ketika membangun jalan raya pos dari Anjar ke Panarukan, sepanjang kurang lebih 1000 km, melewati beberapa kota di Pulau Jawa, termasuk wilayah Jawa Barat, itu selalu kelipatan 15. Kita ambil contoh, jarak antara Purwakarta ke Kerawang, itu 45 km. Jarak antara Purwakarta ke Bandung, 60 km. Itu kelipatan 15. Demikian pula kebupaten kota yang lain. Sama dengan keadaan di Jawa Tengah, Jawa Timur pun begitu. Pasti ada kelipatan 15. Begitu. Bahkan untuk mengikuti keinginan Dandals, Bupati Bandung saat itu, Wira Lantaku Suma, memindahkan ibu kota kebupaten Bandung dari Dayah Kolon, sepanjang 11 km ke arah utara, yang kemudian disebut Dalem Kaum. Alun-alun Bandung itu sebelah selatan, ada kantor bupati jaman dulu itu, di situ. Makanya disebut Dalem Kaum, karena memang itu adalah, apa ya, Dalem itu berarti bisa panggilan kehormatan, bisa berarti bupati. Kaum itu wilayah kaum yang dekat dengan kebiasaan, ya kaum santri, wali pula, makanya disebelah barat itu ada Masjid Agung. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, sebenarnya, dari, apa, sejarah Purwakarta ini kan, ada beberapa perisi, tapi yang benar, yang mana sebenarnya itu? Yang tanggal 20 Juli 1831, mengacu kepada, memang kita mau tidak mau, suka tidak suka, itu mengacu kepada, beslit yang mengacu kepada, pemerintah kolonial India Belanda. Mau tidak mau, karena tidak ada sumber lain yang bisa di, apa namanya, diterima dengan logika, maupun secara akademis. gitu, karena tidak ada catatan lain, di kalangan pribumi selain itu, karena memang, berdasarkan sulat permohonan, dari Bupati Kerawang di Purwakarta, saat itu, Raden Adipati Arya Syurya Minata, atau dalam Selawat, kepada Gubernur Jenderal, yang saat itu dijabat oleh, Johannes Graffan dan Bos, tetapi, tidak perlu sampai Gubernur Jenderal, karena sudah ada, kepanjangan tangan pemerintah, kolonial di, wilayah, yaitu, asisten residen Kerawang di Purwakarta, yang bernama G Desirel, G itu, Gwilel, Gwilelme, ya, Gwilelme, Desirel, jadi, dialah yang menandatangani, surat, besuit itu ya, surat keputusan itu, tertanggal 20 Juli 1831, jadi surat dari Bupati, tanggal hari itu, jawaban dari asisten residen pun, tanggal dan hari itu, gitu. Terus gini mas, kalau tadi ngomongin bahwa, di Purwakarta juga ada perkebunan teh, kemudian ada, ya macam-macam, kalau di daerah lain itu kan, kelihatan masih ada gitu loh, peninggalan-peninggalan, kalau di Purwakarta masih ada nggak? Masih ada. Pabrik teh yang, nah, ini yang menarik, jadi begini singkat cerita, teh itu kan dibawa, Belanda bukannya dari Cina, tapi dari Jepang, karena ada wilayah Desima, Desima itu menjadi, sejak abad 17, 1600-an sekian itu, sudah menjadi wilayah, koloni Belanda di Jepang, itu Desima, sehingga Belanda mendatangkan bibit kopi, itu dari, dari Jepang, yang kemudian di uji coba, ditanam di kebun raya Bogor, yang saat itu, apa namanya, di tanggung jawabilah, gitu ya, di pegang oleh yang namanya, Renward, seorang Belanda botanis, gitu kan, sampai sekarang, namanya itu terkenal Renward, nah Renward, sebagai kepala kebun raya Bogor, tentu saja mengizinkan, ditanam di situ, dibudidayakan lah, ternyata, bagus, yaudah kalau begitu, bagaimana, kalau ini kita, budidayakan lebih banyak, dengan membuka areal, perkebunan yang, sangat luas, maka jatuhlah pilihan itu, di Gunum Mas, Puncak Bogor, sekarang, dan di Ciusurupan Garut, kemudian sampai ke Wana Raja, bahkan masuk Wana Yasa, nah yang menarik, itu teh ditanam tahun 1826, tetapi, pabrik teh di Nusantara, atau Hindia Belanda saat itu, dibangun pertama kali justru di, Wana Yasa, masih ada bekasnya, itu tahun 1830, bekas-bekasnya ada, pernah ditemukan, kebetulan ada komunitas, yang sama-sama mencintai sejarah, dulu, awal mulia aku yang, membuka, bahwa pabrik teh pertama itu, ada di, Wana Yasa, akhirnya dicari lah, itu ketemu di wilayah, sekarang kecamatan Kirapudas, ada bekas-bekasnya, batu, batu fondasi, batu umpak lah ada, tapi udah ini, tanya pada fondasi aja, ya sudah hanya tinggal puing-puing saja, begitu, itu ditemukan, memang tanaman teh, itu kan dikenal sebagai Jakobson, yang membawanya itu, Jakobson seorang, sebetulnya, berdarah Inggris, hanya bekerja untuk kolonial India Belanda, jadi, tidak aneh sebetulnya, banyak orang, Eropa Barat, bahkan Eropa Timur, yang bekerja untuk, pemerintah kolonial India Belanda, bahkan dari sejak zaman VOC, karena, Belanda itu penduduknya, tidak terlalu banyak, sedangkan, wilayah koloninya, di India Belanda, itu mahal luas, tidak imbang dengan negara yang kecil, dengan penduduknya yang sedikit, sehingga, mereka merekrut tentara, merekrut pegawai, pegawai VOC, sampai pemerintah kolonial India Belanda, itu direkrut, gitu, dan, tidak aneh kalau ada nama-nama, yang berbau Inggris, nama-nama berbau, Prajir, berbau Jerman, Mas, sebenarnya, dulu, Purwakarta ini, kota apa sih? Katanya, dulu kan pernah disandingkan, dengan kota pensiun, kota yang, ya, begini ceritanya, jadi, kalau sekarang mungkin, lebih tidak tepat lagi, dulu pun tidak tepat, karena, Purwakarta itu begini, disebut kota pensiun itu, karena, orang-orang di Purwakarta ini, kebetulan, punya, secara genealogis, atas bawah itu, orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang yang bisa menjadi, orang ternama, pada zamannya, contoh, ada, yang kemudian kita kenal sebagai, pahlawan nasional, Mr. Kusumat Maja, itu asli kaum, oh, asli kaum, nah, beliau, pernah menjadi menteri, apa, ketua mahkamah agung, pertama Republik Indonesia, yang melantik, Soekarno dan Hatta, sebagai presiden Republik Indonesia, dan juga melantik, Soekarno, sebagai presiden Republik Indonesia, Serikat, setelah kemakuan, kedaulatan, jadi dua kali, melantik Soekarno, pertama Soekarno dan Hatta, kedua Soekarno, gitu, dan, ada, bisa disebut pahlawan, bagi Purwakarta, yaitu Raden Ipik Gandamana, itu semua orang, hanya tahu namanya, tahu namanya, Jalan Ipik Gandamana, tapi tidak tahu siapa, siapa itu, siapa itu mas, nah, beliau ini, Raden Ipik Gandamana, itu orang Purwakarta, hanya berkiprah, dari pangkat terendah, pernah menjadi lurah di Bogor, sampai residen Bogor, sampai pernah menjadi menteri dalam negeri, dan, eh sorry, gubernur Jawa Barat, ya, gubernur Jawa Barat, dan kemudian, pernah menjadi menteri dalam negeri, katanya pernah jadi presiden juga, belum, bukan, 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 itu Mr. Asaad, yang menjadi, apa ya istilahnya, acting presiden, itu pernah, tapi, aku perpindahan dari Jakarta ke Jogja kan, ketika, negara dalam keadaan darurat, itu pernah dipegang, acting presiden, itu Mr. Asaad, tapi tidak pernah disebut-sebut, dalam sejarah itu, dianggap presiden itu hanya, jumlah sekian, padahal itu harusnya diakui juga, oh iya, bahkan, sekelas, Safruddin Prawiran Negara, ketika memimpin pemerintahan darurat, oleh publik Indonesia, di Bukit Tinggi, itu juga harusnya diakui sebagai presiden, walaupun hanya hitungan, bulan, iya, betul, 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 nah, kadang kita ini, banyak melupakan sejarah, padahal Mungkano sebagai, tokoh bangsa yang, paling hebat, barangkali dianggap begitu, mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah, jas merah, betul, betul, karena kita melupakan sejarah, ya, kita juga maafkan, melupakan sejarah, kita mungkin tidak akan tahu, ayah ibu kita siapa nama lengkapnya, kakek nenek kita siapa, apalagi generasi 20, 40 generasi ke atas, oke, mas, kalau selain tadi, Mokhtar Kusumat Maja, Mister Mokhtar Kusumat Maja, IPI Kandaman, siapa lagi yang brokernya? banyak sekali sebetulnya, contoh, itu ada letnan jenderal, Sambas Atman Dinata, itu orang brokernya, dia, orang kau, beliau adalah, pernah menjadi menteri veteran, zaman, apa, Bung Karno, zaman Soekarno itu, pernah jadi menteri veteran, kemudian ada nama mayor jenderal, siapa, Satibi Darwis, orang brokernya, orang brokernya, brokernya, jadi banyak, belum tokoh-tokoh militer sesudahnya, orang brokernya itu hebat, orang brokernya itu hebat, begitu, nah ini yang, nah, banyak orang-orang yang sudah menjadi tokoh, di Jakarta, di Bandung, di wilayah lain, kemudian setelah usia pensiun, 56, 58, 60 tahun, pulang ke Brokarta, menikmati masa pensiun, dulu Brokarta itu tenang, adem-ayem, jarang orang punya motor, jarang punya mobil, nggak seperti sekarang, bersiliwaran sana-sini, gitu kan, dulu adalah, sebagai kota, yang dilalui saja, kota transit, kalau sekarang mungkin kota tujuan, gitu, walaupun sudah ada jalan tol, Jakarta, Bandung, gitu kan, tapi tetap saja, Brokarta kamu lihat, ya punya nama, dari zaman-zaman, bupati yang satu ke yang lain, itu saling, ganti-menggantikan itu, jadi saling, apa ya, memberi nama harum, gitu, seperti itu, baik, mas, tadi kita sudah ngomongin, tentang, apa, hubungan, sejarah Brokarta, dengan, ya keberadaan, kopi tadi, itu menarik, karena, Anda sekarang, jadi, apa, kopi expert juga, katanya, belum, karena, untuk mencapai expert itu, butuh waktu, dan butuh, apa ya, butuh waktu, butuh mempelajari, dengan lebih, apa, intent dan spesifik, karena jenjongnya itu, tinggi banget, kalau expert itu, jadi paling rendah, mungkin orang taunya, barista, berubah, warna di atas itu, masih ada yang lain, bahkan, maaf kata, kopi, itu bisa menjadi enak, menjadi tidak enak, yang salah, bukan kopi, atau tanaman kopinya, yang salah, bukan buah kopinya, bukan biji kopinya, tapi yang salah manusia, pertama, kita tahu petani, petani itu farmer, itu yang menanam kopi, di perkebunan kopi, ya, tentu saja, petani punya peranan paling besar, 60%, jangan salah, bagaimana dia, mencari lahan yang sesuai, jadi, ketinggian, MDPL, itu penting, contoh, kopi, Liberica, dan mungkin, Excelsa, itu bisa ditanam, di 1 sampai 400 meter, MDPL, tapi robusta, dari 400 sampai 900 MDPL, sedangkan Arabica, itu 900 MDPL, sampai dengan, 2.800 MDPL, bahkan bisa lebih, hanya, mutunya makin bagus, dari segi produktivitas, dia makin rendah, kualitasnya makin bagus, makin enak, gitu, nah itu petani punya peranan, bagaimana dia harus menanam, di lokasi, ketinggian elevasi berapa, kemudian, bagaimana dia, menanamnya, jarak tanam, kemudian pupuk organik, tidak boleh pupuk, kimia buatan, ya, bukan yang anorganik, tapi yang organik, itu bagaimana cara mengolah pupuk, menanamnya, memeliharanya, bayangkan, baru 2 tahun, sebatang pohon, Arabica itu, baru bisa berbuah, 2 tahun, 2 tahun, dan pembungaannya, dari Oktober, bisa dipanen Mei, terakhir, paling Agustus, panen akhir, itu bayangkan seperti itu, bagaimana petani, berat, ulek, sedangkan, banyak yang terjerat, tengkulak, menjual, menjual, ijon, itu yang kasian, seperti itu, itu petani, kemudian, setelah petani, nanti ada yang namanya, roaster, eh sorry, prosesor, yang mengolah kopi, dengan berbagai, cara proses, mas, oke, mas menarik, ngomong-ngomong, soal kopi ini, tapi kita, bahas lebih lanjut, di episode, yang kedua, nanti ya, siap, oke, kita akan, ngobrolin masalah, kopi, dari mulai, menanam, kemudian, bagaimana cara, menikmati kopi yang baik, ini dia, kita nanti, ketemu lagi, di sesi selanjutnya, selamat menikmati,